Halo teman-teman, gue Satria. Jadi di video kali ini gue akan share ke teman-teman bagaimana caranya membuat infografis progress yang berbentuk donat seperti ini dari table, project, ada 3 project Bandung, Jakarta, dan juga Medan dimana masing-masing project ini memiliki progress yang berbeda yaitu 60%, 40%, dan 20%. Oke, langsung saja kita buat Nah, kita tadi punya table seperti ini ya namun sebelum kita membuat grafik seperti tadi kita perlu untuk membuat kolom tambahan ini kita buat yang belum selesai ini sama dengan 1 50% Nah, tujuannya apa untuk membuat grafik yang sebelah sini ya yang warnanya agak terang ya Oke, pertama kita buat dulu 1 ya kita blok dari Bandung sampai dengan 40% ini kemudian kita menuju ke insert kemudian kita pilih chartnya berbentuk donat yang bawah oke ya nah, ini defaultnya seperti ini nah, selanjutnya kita mungkin bisa kita modifikasi formatnya supaya tampilannya lebih menarik ya yang pertama kita lakukan mungkin pertama kita ubah dulu formatnya ya ini formatnya saya ingin dia kotak saja kecil gitu jadi ini kita ganti saja kita samain saja supaya dia bentuknya tidak persegi panjang tapi persegi ya oke, sudah kemudian ini kita hapus saja nanti kita bisa ganti oke, pakai yang lain ya supaya dia lebih besar gambarnya ini juga kita hapus saja oke, terus mungkin kita pengen hilangkan border-nya ya supaya lebih elegan gitu ini kita hapus no outline mungkin save fill-nya juga kita hapus jadi no fill ya supaya transparan seperti ini oke, sorry nah, selanjutnya kita double-klik gambar donatnya kemudian kita atur ya, kita atur ininya lingkaran donat hole size-nya yang ini kita kecilkan sedikit supaya gambar donat yang luar ini lebih besar lagi ini kita ganti jadi 65% misalnya ya oke, kemudian jarak antar donatnya kita perlebar sedikit jadi 2% misalnya ya oke dan kita ganti warnanya kita klik sampai tanda titik 4 ini muncul di gambar yang sebelah sini aja ini kita ganti sebelah sini ganti jadi oh ini tetap biru ya tetap biru yang sebelah sini kita ganti jadi yang lebih agak mudah yang mudah ini dia oke nah selanjutnya kita tinggal menambahkan tulisan ya untuk menambahkan tulisan itu kita bisa masuk ke insert disini ada text sebelah kanan ini kita pilih text box saja kita blok sembarang oke nah selanjutnya ini kita tulis rumusnya disini ya sama dengan kita menuju ke realisasi yang bandung tadi ya oke sudah muncul 60% kita atur aja supaya rata kanan ya rata tengah sorry rata tengah kemudian ini kita nanti tadi impact aja yang lebih bagus impact kemudian ini kita ganti jadi 32 apa 20 ya 32 lah kayaknya lebih bagus oke ini mungkin kita ganti warnanya dan kita buat transparan ya ini kita buat transparan no fill kita ganti jadi warna biru misalnya biru ini ya ini garisnya shape formatnya kita ganti jadi no outline oke jadi satu nah kemudian kita buatkan lagi yang tulisan lokasi projectnya sama kayak tadi ini kita hapus dulu ini kita ganti jadi D ya D6 jadinya oke oke bandung nah ini tinggal kita copy aja formatnya oke oke kita hapus jadi 20 oke oke udah jadi satu oke selanjutnya ini kita block aja semua kemudian kita group aja supaya lebih mudah nanti kalau dipindah-pindahin oke kita paste lagi kita paste ya oke di sr dulu seperti ini 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 kita geser sebelah sini kita geser sebelah sini oke nah untuk selanjutnya tinggal kita ganti-ganti aja ya ini kita ganti jadi E7 ini kita ganti kita ubah lagi formatnya ini kita ganti jadi E8 ya ini kita ganti jadi D7 ini kita ganti jadi D8 oke oke ini tinggal kita formatnya ini kita ungroup dulu supaya kita mudah untuk mengubah formatnya ini ya ini kita klik dulu kita ungroup dulu oke ini kita klik dan kita klik format painter tinggal lepaskan ke sini ini juga kita format painter lagi lepaskan ke sini oke jadi ini juga seperti itu klik format painter lepaskan ke sini format painter lagi lepaskan ke sini oke ini kita ganti warnanya jadi warna itu warna hijau ya klik sampai muncul tanda titik 4 ini kemudian kita ganti jadi warna hijau ya nah ini juga kita ganti jadi hijau yang lebih mudah biar kelihatan lebih seger nah jadi ini mudah ini dia oke ini juga jadi warna orange ya ini jadi warna orange ini ya ini juga jadi ganti jadi warna orange lebih mudah biar lebih oke nah oke oh ini belum kita ganti warnanya warna hijau ini juga warna hijau ini warna orange oke oke sudah jadi teman-teman coba kita ini ya kita kembali kita group aja supaya dia tidak berubah kalau kita pindahin kemana-mana gitu group ini juga kita group aja oke tinggal kita block kita klik kita copy pindahkan ke powerpoint ya misalnya oke sudah jadi tinggal kita pindah-pindah saja sesuai dengan keinginan oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan share dan juga kalau misalnya teman-teman ada komen atau usulan request topi-topi apa lagi yang perlu kita bahas selanjutnya silahkan ketinggalan di kolom komen dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati